Halo ko friends, wah ada soal matematika yang menarik banget nih Yuk kita kerjain sama-sama ya Di sebuah toko terdapat 12 dus mangkok Maka kita tahu ya, kalau jumlah dusnya adalah 12 dus Kemudian, setiap dus berisi 6 buah mangkok Maka kita tahu nih, kalau jumlah mangkok di setiap dus itu adalah 6 buah ya Nah yang ditanyakan, berapa lusin mangkok yang ada di toko itu Nah ko friends, untuk menghitung berapa lusin mangkok yang ada di toko Kita hitung dulu nih, mangkok yang ada di toko Yaitu dengan cara jumlah dusnya kita kalikan dengan jumlah mangkok di setiap dus Maka 12 kita kalikan dengan 6 ya Yuk kita hitung sama-sama 6 dikali 2 adalah 12 Kita tuliskan 2, kemudian simpan 1 Kemudian 6 dikali 1 yaitu 6 Kita tambahkan dengan 1 ya, sehingga 7 Sehingga hasilnya adalah 72 2 betul dan satuannya adalah buah Kemudian ko friends kita perhatikan soalnya lagi nih Yang ditanyakan, berapa lusin mangkok yang ada di toko Maka disini 72 buah itu, satuannya adalah buah Akan kita ubah ya, menjadi satuan lusin Maka ko friends harus tahu dulu nih Kalau 1 lusin itu sama dengan 12 buah Maka kalau 1 buah itu sama dengan 1 per 12 lusin ya Maka ko friends disini 72 akan kita kalikan dengan 1 per 12 ya Nah ko friends perhatikan sama-sama Disini 72 dan 12 sama-sama bisa dibagi dengan 12 Nah disini 72 dibagi dengan 12 adalah 6 Kemudian 12 dibagi dengan 12 adalah 1 Sehingga bisa kita hitung ya 6 dikali 1 yaitu 6 Kemudian dibagi 1 yaitu 6 Sehingga hasilnya adalah 6 lusin Betul, sehingga kita tahu nih Kalau mangkok di toko itu ada 6 lusin Betul, gimana mudah banget kan ko friends soalnya Tetap semangat belajarnya ya Betul, gimana mudah...' Terima kasih.